Pagi ini saya mau kasih tau Cara budidaya ganggang Hidrila ya Hidrila vertisilata Itu ganggang yang satu kerabat dengan Egeria densa ya Nih pohonnya kayak gini nih Ini tanaman air ya Hidrila Kayak gini Kelihatan gak? Nah seperti ini nih Hidrila vertisilata Nih Itu budidaya air Panjang banget Bisa panjang 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 Tapi dia indah ya Kalau buat dia outdoor Indah banget di kolam Dan air tuh bakal jernih Nah cara budidaya nya gimana Nanti saya kasih tau Yang pertama Tapi kita siapin dulu deh bibitnya Kita ambil aja dari sini ya Ini kalau kita Harganya paling seribuan nih Di toko online banyak yang jual Caranya gini nih Kita potes potesin aja Seperti ini Kayak gini Nah caranya kita siapkan wadah Wadahnya kebetulan ada bak yang kosong Disitu Kayak sini ya Nah wadah ini Wah kotor banget ya Ini banyak Ini banyak kejatuhan Itu daun-daun Dari pohon Pohon di Mangga nih Ini bak 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 murah-murah aja nih ya Bak yang 20 ribu Terus Kotorannya kita buang dulu Airnya nih Kotor nih Ternyata ada ikannya Oke Lalu udah kayak gini airnya Kita tinggal taruhin Hidrilanya Ditaruh doang Bakal tumbuh ya Gak perlu ditancep-tancep dia Taruh gini aja Dipastikan airnya air Yang jernih ya Ini jernih Cuma lagi Habis di obok-obok Jadi agak kotor dikit Nah udah gitu aja Tumbuh Nanti Kalau Beberapa hari Nanti dia bakal Bercabang-cabang nih Cabang Tumbuh cabang Tumbuh cabang Dan dia akan otomatis berakar Kalau dia udah banyak Dia bisa tumbuh bunga Bunganya warnanya putih Saya biasa tanam Cuma gitu-gitu aja Coba kita lihat yang Di tempat-tempat lain Nih Di bak Tuh Banyak ya Malah ada ikan-ikannya sih Saya senang merah ikan juga Ini Hidrilah tuh Udah panjang-panjang Dia panjang-panjang sendiri Kalau ini bukan hidrilah ya Ini gang-gang rambut ini Namanya Mayaka fluviatilis Ini bisa Menyerap kotoran di air juga dia Jadi air tuh bakal bening aja tuh Jurni banget ya Ini kolam-kolam saya Bukan kolam Bak-bak saya nih Diisiin Gang-gang Ada yang gang-gang isinya Hidrilah kayak gini Ada juga yang isinya kayak gini tuh Ini gang-gang mayaka fluviatilis Fungsinya sama tinggal Yang membedakan adalah selera kita aja Mana kita lebih suka Mau yang jenis Rambut halus gini Atau mau yang Agak tebal gini Gitu aja sih cara Budidayanya mudah banget Semoga bermanfaat ya Oh iya Kalau mau belajar Boleh datang langsung ke sini Kalau Mau Tanya-tanya di kolom komentar ya Boleh silahkan Tanya-tanya di kolom komentar ya